Pendekar Sakti Im Yang Jilid 6 Seorang wanita berumur 50 tahun namun masih terlihat garis kecantikannya menuruni tangga Ibu seru Lui Kim dan berlari mengejar ibunya dan Lui Kim membuncahkan tangis di pelukan ibunya Ah, anakku Kui Kim kamu sudah datang nak kata ibu Lui Kim disela tangis penuh bahagia Setelah pertemuan mengharukan itu, siang ke Anhui ayah Lui Kim mengajak masuk ke dalam rumah Ayah, ibu ini adalah Yuhun, temanku dalam perjalanan, kedua orang tua itu tersenyum dan mengangguk ketika Yuhun menjura Aku Yuhun Paman dari Lembah Wai, Kim Ji 7 tahun sudah engkau meninggalkan kami untuk mewujudkan cita-citamu ke Pulau S Lalu kini eng aku sudah menjadi wanita yang sangat dewasa, ceritakanlah pengalamanmu anakku selah ibunya, banar Kim Ji kami sangat ingin mendengarnya Terlebih gerakan mengelak darimu membuat ayat terkejut sambung ayahnya, Lui Kim tersenyum dan memandang Yuhun yang juga tersenyum Kemudian Lui Kim menceritakan, ayah, sebenarnya kami tidak sampai ke Pulau S, kami ayah apakah kami itu Kim Ji, apakah Hun Ji ini tanda tanya Komaya, boleh dikatakan begitu ayah karena orang berburu pusaka Pulau S ratusan orang jumlahnya Namun di tengah Laut Badaya datang dan menegelamkan semua orang Saya dan Hun Ko terdampar di sebuah pulau yang sangat banyak ular belangnya dan kemudian kami berusaha meninggalkan pulau tersebut dan sampai di pulau dekat Pulau Nelayan Dan disitulah saya dan Hun Ko belajar dengan seorang penghuni Pulau Nelayan selama lima tahun Cerita itu hanya ringkasan dari cerita Lui Kim dan tentunya ia menceritakan lebih dari itu hingga kedua orang tuanya berdecak kagum Pertemua bahagia itu amat demikian terasa dan dua hari kemudian di ruang tengah empat orang yang menghuni rumah itu duduk berhadapan Dengan hati dikuatkan Yuhun berkata, Paman Siang Koan selama tujuh tahun saya dan Kim Moi hidup bersama dan Kim Moi dan saya memiliki perasaan yang sama Tiada cita-cita kami setelah keluar dari Pulau Nelayan keculai hanya untuk menemui Paman Siang Koan Hoi menatap lembut pemuda yang sudah tergolong tua itu sudah 31 tahun dan pantas dengan anaknya yang sudah berumur 27 tahun Lanjutkanlah Hun Ji apa yang hendak kamu sampaikan pada kami selas yang kean hoi Paman besar harapan saya sekiranya saya dan Kim Moi disandingkan dan diresmikan sebagai suami istri dan niat ini dapat Paman perkenankan setelah menyampaikan inti maksudnya Lepas rasanya beban yang menghimpit selama dua hari ini, Lui Kim Yang mendengar itu mukanya panas merasa jengah dan malu, lalu ia berdiri dan meninggalkan pertemuan kecil itu Siang Koan Hui tersenyum melihat tingkah anaknya, Hun Ji Anak kami, Lui Kim juga sudah menceritakan jelas pada kami dan saya sebagai orang tua sungguh merasa bangga dengan keuletan kamu Hun Ji Dan kami sangat berterima kasih betapa selama tujuh tahun kamu dapat menjaga kehormatan anak kami Dan dari itu saja Hun Ji kami sudah merasa takjub dan tertarik akan dirimu dan harapanmu yang besar itu melebih besarnya harapan kami bahwa anak kami ada dalam pimpinanmu Jawaban yang luar biasa bernada limpahan setuju itu membuat yo Hun tertunduk bahagia dan air matanya terbersih mendengar peletakan kepercayaan yang penuh dan mutlak itu Awas kalian semua akan kemakan hati dan jantung kalian Pak Sim Sai Jin geram menyumpai pendekar-pendekar yang baru muncul dari Laut Kuning Baik kalah yang tinggal di sini dan urus semuanya Saya akan keluar untuk membereskan para pengacau itu Pak Sim Sai Jin dengan nada marah berdiri Lalu, koma suhu jika para pimpinan datang untuk pertemuan yang enam bulan lagi akan diadakan Apa yang kami lakukan setelah Chiu Tong, Pak Sim Sai Jin terdiam Dan saat itu seorang perempuan cantik memasuki ruangan Dia adalah Ken Heng Bi muridnya yang kelima Ada apa Heng Bi tanda tanya-tanya Pak Sim Sai Jin masih kesal Suhu telah terjadi hal yang mengejutkan di selatan Bahkan sekarang kondisi timur juga bergolak Apa maksudmu Heng Bi, begini suhu Utusan dari timur datang barusan dan hendak melapor kepada suhu Namun karena suhu ada pertemuan Maka mereka menemui ku H.M.H. Hal apa yang mereka sampaikan Koma kata mereka bahwa Lemkek Hekte telah hancur Dan kita sudah tidak punya apa-apa lagi di sana Namuka Pak Sim Sai Jin yang tadi merah kini semakin merah padam Sial, bagaimana bisa Lemkek Hekte hancur Tanyanya dengan hati panas Di selatan muncul si Taihap dari pulau Kura-Kura yang berjulukan Im Yang Sin Taihap Go Oke Heng Chia hanya tinggal kakek Shio dan Shifang yang kini berada di kibun bersama Im Kan Kok Sian Li Sem Pak Sim Sai Jin meremas pegangan kursi saking marahnya hingga menjadi tepung Lalu apa yang dilakukan Im Kan Kok Sian Li Sem? Kata utusan itu mereka akan mencegat Im Yang Sin Taihap dengan 800 pasukan Hah, goblok dan berlebihan celah Pak Sim Sai Jin Suhu mereka berbuat demikian tentu beralasan dan alasannya mungkin saya tahu Selakan Heng Di Apa alasannya Pak Sim Sai Jin menatap tajam muridnya? Karena pasukan di selatan pernah mengadakan tindakan seperti yang kata pelapor Mencegat Im Yang Sin Taihap dengan 400 pasukan Namun nyatanya 400 pasukan ditewaskan oleh Im Yang Sin Taihap Huh ini tidak bisa dibiarkan Gumam Pak Sim Sai Jin dan tiba-tiba seorang datang melapor Tian Teong yang mulia ada orang aneh di luar dan Hendak menemui Tian Teong Katanya dia adalah Hou Chong yang dulu diutus mencari Pulau Es Mendengar itu Pak Sim Sai Jin dan murid-muridnya keluar Di luar tiga orang dengan tubuh berwarna-warni berdiri tegap seorang laki-laki dan dua perempuan Lelaki itu menjura ketika melihat Pak Sim Sai Jin Selamat bertemu kembali Tian Teong H.M.H. Selamat bertemu sahut Pak Sim Sai Jin datar Tian Teong yang mulia saya adalah Hou Chong yang enam tahun yang lalu diutus oleh Tian Teong untuk mencari pusaka di Pulau Es H.M.H. Apa yang terjadi padamu dan kedua? Pemanmu ini siapa? Saya adalah Pou Weng dan ini adalah Toan Lin Kami berdua adalah utusan Suboim Kan Kok Sian Li Sem di Tung Kek Hekte Sahut Pou Weng H.M.H. Mari masuk ajak Pak Sim Sai Jin Lalu semuanya masuk ke dalam Nah sekarang apa yang kalian alami dan kenapa tubuh kalian seperti itu? Tian Teong yang mulia kami tidak menemukan Pulau Es karena di tengah laut kami dihantam badai dan terdampar ke Pulau Neraka dan disanalah kami menetap selama ini dan mengikuti kebiasaan mereka Apa dan bagaimana penduduk Pulau Neraka itu? Koma mereka adalah penduduk buangan dari Pulau Es jadi artinya mereka itu masih sangat dekat dengan Pulau Es Lalu apa yang kalian lakukan selama ini disana? Koma kami selama enam tahun telah belajar ilmu-ilmu Pulau Neraka dan menurut saya tidak kalah hebatnya dari ilmu-ilmu Pulau Es H.M.H. Benarkah demikian selapah? Sim Sai Jin tidak percaya Baik, coba kita ke Lian Mhutia Aku ingin melihat sampai di mana ilmu yang kalian dapatkan Mereka pun memasuki Lian Mhutia Ciu Tong kamu hadapi O Chiong dan kamu Hang Bi hadapi Pou Wing Lalu empat orang memasuki lapangan Lian Mhutia dan tidak berapa lama pertempuran pun dimulai Pertempuran yang penuh dengan gerakan-gerakan mematikan Pasim Sa Jin memperhatikan kedua pertempuran itu dan ketika menginjak jurus ke-200 Heng Bi dan Ciu Tong mulai terdersak, pukulan-pukulan Pulau Neraka yang berhawa yang membuat panas tempat pertempuran dan 50 jurus kemudian Heng Bi terjengkang ketika menerima sebuah dorongan kuat dari Pou Wing dan Ciu Tong terhempas ketika kuda. Kudanya dipatahkan dan hantaman dorongan yang kuat menerpa tubuhnya Kemudian Pasim Sa Jin menerjang memasuki pertempuran Pasim Sa Jin mengeluarkan ilmu yang juga dikeluarkan dua muridnya Tian Te Chio Kang, O Chiong dan Pou Wing mengelak dan membalas dengan tidak kalah gencarnya Pertempuran itu demikian seru dan cepat, sampai dua jam pertempuran itu imbang namun ketika Pasim Sa Jin kerahkan seluruh kandungan ilmu Tian Te Tin Hoat Ciu Tong dan Pou Wing kebuakan dan terdesak hebat, Toan Lin sekarang kamu ikut maju perintah Pasim Sa Jin, Toan Lin segera memasuki pertempuran dan Pasim Sa Jin merasakan tiga kekuatan besar membendung serangannya, pertempuran imbang kembali hingga 100 jurus. Setelah puas menjajaki ilmu ketiga penghuni pulau neraka itu, Pasim Sa Jin melompat mundur, cukup koma ketiganya langsung berhenti, ilmu yang kalian dapatkan tidak mengecewakan, setelah itu mereka kembali ke dalam dan mengadakan pesta, tepat sekali kedatangan kalian karena keadaan kita terancam oleh beberapa pendekar yang mencoba menggerogoti kekuatan kita, Selapasim Sa Jin, Tian Te Oong tidak usah cemas, kami akan membantu untuk melenyapkan orang-orang itu, Sahutau Ciu Tong, bagus dan saya harap kalian dapat mengatasinya karena kalian yang akan kuutus. Untuk menyelesaikannya, baik Tian Te Oong, apa yang harus kami lakukan, musuh yang kita hadapi itu adalah 6 orang, dan 5 di antaranya saya yakin adalah orang yang juga berburu pulau es dengan kalian, H.M.H. Siapakah mereka itu Tian Te Oong yang mulia, pertama seorang yang berjulukan Ui Hai Sian, yang kedua San Ji Leong, yang ketiga adalah Ui Hai Leong San, dan yang terakhir adalah Im Yang Sintai Hap. Lalu bagaimana Tian Te Oong, apa rencana yang mau dijalankan selatuan Lin? Kalian bertiga bersama Ciu Tong, Liu Sham dan Heng Bi segera kalian cari Ui Hai Sian, San Ji Leong dan Ui Hai Leong San, sahut Pah Sim Sa Jin, baik akan kami laksanakan Tian Te Oong. Jawab Oong Che Oong, kemudian pesta pun dilanjutkan dan 3 hari kemudian berangkatlah 6 orang utusan untuk memburu musuh yang disebut Pah Sim Sa Jin. Sementara Pah Sim Sa Jin menyuruh Matin Bowe yang buntung, untuk berangkat ke Tungkek Hekte untuk melihat keadaan di sana. San Ji Leong hampir sampai kota Xining dan ternyata di kota itu juga mereka sudah diincar oleh Hekte yang beroperasi di kota itu, keberadaan para pendekar yang muncul dari Laut Kuning membuat para Hekte di utara berusaha untuk melenyapkan mereka, hal ini sangat dirasakan oleh kedua pendekar tua itu, dan sudah beberapa kota mereka masuki selalu mereka berurusan dengan Hekte dan berkat kesaktian mereka, sejauh ini masih mereka dapat atasi dan hal ini membuat nama mereka semakin terkenal di utara. Ketika hendak memasuki gerbang kota Xining 20 orang sudah mengelilingi mereka dengan pedang telanjang, kedua pendekar tua itu dengan tenang dan siap menghadapi keroyokan, suheng ternyata di mana kota kita lalui kita selalu disambut baik para alkojo kota, selabun sin sambil tersenyum. Koma benar sute dan karena itu akan semakin banyak pelaku kejahatan yang dapat kita lenyapkan sahut kengnen, diam dan jangan banyak bacot kalian San Ji Leong bentak pimpinan rombongan, serang teriaknya dan anak buahnya pun segera bergerak menerjang dengan ganas, San Ji Leong berkelabat bagai burung walet terbang kesana kemari sambil membagi pukulan dan tendangan sehingga dalam waktu yang tidak lama 10 orang sudah ambruk tidak berdaya. 10 orang yang lain terus merangsak maju tanpa sedikit pun jerih dan tiba-tiba 20 orang Hekte muncul, dan memasuki kencah pertempuran, hingga pertempuran itu kian ramai dan seru, namun pengeroyok itu laksana menerjang badai karena ketika mereka mendekat kontan tubuh mereka melayang dan amruk tidak bergerak, dan pada saat pengeroyok tinggal 7 orang 6 orang muncul dan 3 orang langsung dan 2 orang langsung bergerak, 2 orang itu adalah Pou Weng dan Toan Lin, muka mereka yang berwarna warni menjadi pusat perhatian para penduduk yang menonton di tempat persembunyian. Kenen dan Bunsin yang melihat serangan segera mengelak dan kemudian membalas serangan dengan tidak kalah lihainya. Koma pertempuran tingkat tinggi pun berlangsung, gerakan cepat dan gesit membuat 4 tubuh itu berubah menjadi bayangan. Koma dan Kengen heran bahwa ilmu kedua penyerangnya yang berwajah lucu ini sama aliran dengan ilmu mereka, hal ini juga dirasakan oleh Bunsin demikian pula dengan Pou Weng dan Toan Lin, H.M.H., tidak disangka ternyata kalayan 2 tua bangka masih hidup dari terpaan badai, selah Pou Weng sinis, hehehe, haha, ternyata 2 gadis bau kencur sudah berubah jadi 2 badut setelah digulung samudera, sahut Bunsin, bangsat teriak Pou Weng merasa terhina disebut badut dan menyerang dengan ganas. Pertempuran pun berlanjut semakin cepat dan seru, pertempuran itu layaknya seperti latihan dan hal ini memang benar karena jurus-jurus yang dikeluarkan sama namun ketika menginjak jurus ke 200 Pou Weng dan Toan Lin harus mengakui ilmu kedua kakek itu lebih matang dan asli, mereka pun mulai terdesak dan semakin lama makin tidak kuat menahan tekanan hawa panas yang keluar dan hingga pada satu kesempatan buk, pukulan Bunsin menghantam perut Toan Lin sehingga Toan Lin terlempar dan untungnya dia masih dapat menjejak tanah walaupun sempoyongan, nafasnya sesak namun tidak terluka, kemudian Pou Weng terpaksa mundur dengan nafas sesak ketika cakar kenging mengenai perutnya dan untungnya hanya merobek bajunya karena ia sudah melompat menjauh. Oh Chlong memasuki pertempuran hingga Keng Nen dan Bunsin dikeroyok tiga penghuni pulau neraka, dan pertempuran berlanjut semakin seru dengan masuknya Oh Chlong maka Keng Nen dan Bunsin mencabut pedang dan mengeluarkan jit yang kiam dan ketiga penghuni pulau neraka pun melakukan hal yang sama, pertempuran senjata berlangsung sangat seru lima senjata bergerak dengan hentak yang sama, suara gaung pedang makin santer dan hawanya makin membuat tempat itu panas menyengat kulit, Sanjiliong mengerahkan seluruh kemampuan untuk membendung tiga serangan yang amat berat dan untungnya serangan itu adalah sama dengan ilmu mereka sehingga kembang dan geraknya dapat mereka raba dan ketawi. Pertempuran berlangsung seimbang, ketiga penghuni pulau neraka tidak dapat menembus pertahanan dua pendekar kosen itu dan gerakan mereka sudah dapat dibaca sehingga susah. Bagi mereka menundukkan kedua jago tua itu, Ciu Tong maju menerjang membantu tiga rekannya dan hal ini membuat daya serangan makin kuat menakan pertahanan Sanjiliong, namun keduanya dengan tabah mengerahkan seluruh kemampuan dan sampai seratus jurus mereka tetap mampu untuk bertahan walaupun sekarang mereka tidak lagi mampu membalas serangan, namun tentu kalau hal itu akan berlangsung lama maka lambat laun mereka akan tumbang dan amruk. Patut dipuji ketabahan dua pendekar tua yang mengalami keroyokan tingkat tinggi, beberapa luka sabetan telah melukai tubuh mereka namun semangat tempur mereka masih laksana benteng ketaton dan sudah menginjak jurus ke-200 tetap Sanjiliong dapat bertahan keduanya sudah bertekad akan terus melawan sampai titik darah terakhir dan tekad ini menimbulkan kekuatan yang tidak lumrah, gerakan mereka makin gencar dan gesit sehing dengan tidak terduga kerak, agah sebuah bacokan pedang yang kuat yang dilancarkan Bung Sin menghantam paha Ciu Tong hingga kaki itu putus sebatas paha membuat Ciu Tong amruk, hal yang tidak terduga itu membuat tiga penghuni pulau neraka melonggo dan lengah. Dan sangat terkejut ketika serangan susulan dari dua jago tua itu membuat mereka kebuakan bahkan pundak Pung Sin kena sabetan pedang kengi sehingga mengeluarkan banyak darah. Pou Weng merasa perih dan membuat dia marah hingga menyerang membabi buta disusul keduarkannya, hal ini tidak menyurutkan ketegaran Sanjiliong dan Liu Sam serta Heng Bi. Yang juga terkesima segera menerjang, pertempuran semakin ramai, Sanjiliong dengan sekuat tenaga terus bertahan membendung tekanan dari serangan yang berdaya tinggi dan kuat dari kelima pengeroyoknya dan hal yang sangat luar biasa yang telah ditunjukkan dua jago tua itu yang walaupun dikeroyok oleh lima musuh berkepandaian tinggi dan sakti namun mereka masih mampu bertahan hingga seratus jurus lebih. Hari sudah sore, pertempuran sudah lebih setengah hari Sanjiliong tanpa mengenal lelah terus bertahan dan walaupun luka sabetan sudah banyak mereka dapati, dan pada satu ketika cap, krak, krak pedang O Chiong menusuk pundak Keng Nin dan membuat syarafnya terhentak lengah dan krak, pedang Toan Lin membacok perutnya hingga robek lebar dan keras, pedang Liu Sam membacok lehernya hingga hampir putus, Keng Ing amruk dan tewas seketika, Bun Sin dengan nekat dan tiba-tiba meninggalkan Heng Bi dan Pou Weng menerjang Liu Sam dengan gerakan jitu dan luar biasa cepat, hal ini sangat mengejutkan dan membuat kelimanya tercengang dan sadar ketika terdengar keluhan Liu. Sam yang amruk tewas dengan sebagian kepalanya terbelah dan memapat orang itu langsung menerjang Bun Sin dan empat pedang menghantam tubuh Bun Sin hingga perutnya robek besar ditembus pedang O Chiong, tangannya putus di bacok pedang Heng Bi, dadanya tembus oleh pedang Toan Lin dan bahunya putus oleh bacokan Pou Weng, Bun Sin pun amruk tewas menyusul Su Hengnya, dua jago tua yang hanya dua. Tahun menorahkan nama menutup metu di keremangan Senja yang temaram. O Chiong terkesima melihat dua tubuh tua yang bersimbah darah, mereka sealiran dengan ilmu kita, namun kelihatannya lebih asli dari yang kita terima dari O Wong Gumamnya lirih, benar dan sungguh hebat pertahanan ilmu pedang yang kita sendiri mungkin tidak dapat kuasai sahut Pou Weng, sementara Heng Bi melihat keadaan Chiu Tong dan ternyata Chiu Tong juga tidak bisa bertahan karena kehabisan darah, dan akhirnya Chiu Tong tewas menyusul rekannya Liu Sem, kemudian dua mayat Sanji Leong dibuang ke jurang di luar pintu gerbang dan mayat Liu Sem dan Chiu Tong beserta 30 mayat anggota Hek Teh dikuburkan di luar pintu gerbang. Ui Hai Sian sudah tiga hari berada di kibun dan dua hari yang lalu merasakan keanahan di mana anggota Tung Kek Hek Teh membuat persiapan-persiapan yang sepertinya mencurigakan, hingga malam itu ia mengendapendap untuk mencuri dengar di kamar pemilik Likoan karena dua orang tadi siang menemui pemilik Likoan, Gunko apakah kamu juga harus ikut dalam pasukan yang dibentuk oleh Subo Koma Benarkuimoi dan kita tidak bisa menolak, jadi selama aku tidak ada, Likoan ini bisa kalian jalankan, baiklah Gunko, hal itu mudah bagi kami namun kamu hati-hatilah karena saya dengar Im Yang Sin. Taihap itu luar biasa sakti, kamu tenang saja Kuimoi, Im Yang Sin Taihap tidak akan mampu menghadapi 800 pasukan dengan sendirian, ya, tapi aku masih cemas. Karena katanya 400 pasukan di selatan dapat dikalahakan oleh Im Yang Sin Taihap. Ahaha, itukah ternasalah strategi Kuimoi, maksud Gunko sakah bagaimana koma pasukan di selatan itu salah karena mereka menunggu dan Im Yang Sin Taihap dapat membaca keadaan dan memporak-porandakan mereka, lalu pasukan yang dibentuk ini apakah tidak demikian Gunko, tidak? Polanya lain, 800 pasukan ini akan bergerak menjumpai Im Yang Sin Taihap dengan 3 gelombang, 3 gelombang, maksudnya bagaimana Gunko, gelombang pertama terdiri dari 300 orang dipimpin oleh Sam Suci, kemudian 200 pasukan yang terdiri dari laki-laki dipimpin oleh murid Ngoo Keheng Chia dan terakhir 300 pasukan yang dipimpin oleh Sam Suci dan 2 Ngoo Keheng Chia. Lah, kalau dipecah begitu bukankah mudah bagi Im Yang Sin Taihap membasmi habis pasukan Gunko, tidak Kuimoi karena jarang antara pasukan hanya setengah hari, jadi sebelum Im Yang Sin Taihap menguasai keadaan pasukan kedua sudah muncul dan setengah hari berikutnya pasukan ketiga muncul istri Yap Gun terdiam dan manggut-manggut, lalu jika lusa kalian akan berangkat tentunya hanya perempuan yang tinggal di kota ini, setelah istrinya, benar dan tentunya tamu-tamu pedagang yang mungkin lewat kota ini, sahut Yap Gun lalu suasana pun hening. Ui Hai Sian berkohabat dari atas atap dan kembali ke kamarnya, apa yang didengarnya membuat dia tercenung dan maikin. Tertarik dengan sepak terjang Im Yang Sin Taihap yang membuat kederlam kek hekte, semalam suntuk ia berpikir apa yang akan ia perbuat dan yang pastinya ia akan menonton pertempuran yang unik itu, namun hatinya juga ingin mencoba sejauh apa sih kesaktian dari Im Yang Sin Taihap yang mengegerkan itu. Keesokan paginya Ui Hai Sian meninggalkan kota dan menuju arah selatan, ilmu lari cepatnya yang laur biasa menembus Mbon pagi, Ui Hai Sian ingin menjumpai Im Yang Sin Taihap dan ingin menjajaki kepandayan Im Yang Sin Taihap, tiga minggu kemudian sampailah Ui Hai Sian di sebuah bukit sebelah timur dari kota Hailun dan dia berburu binatang untuk mengisi perut sambil istirahat, dan di rimbunan hutan di bawah pohon besar seekor kijang yang sedang menyusui anaknya, Ui Hai Sian melempar batu sebesar kepalan tangan anak kecil ke arah kepala kijang, namun tak, lemparannya bertemu dengan sebuah benda yang juga melincur dari samping dan suara itu membuat kijang berdiri dan mengajak lari anaknya. Sial dengusui Hai Sian dan mengirimkan pukulan sakti ke arah samping dari mana datangnya benda yang menjatuhkan batunya, semak itu dilanda pukulan berhamburan bahkan dua pohon tembang, namun tidak ada pun bayangan yang muncul, ketika berbalik di akontan terperanjat dan melompat tinggi sambil menyumpah serapah, hah, hantu belau monyet buduk. Koma setelah mendarat di atas tanah hatinya tergetar, melihat. Seorang pemuda tampan rupawan bersabuk kuning ada di belakangnya demikian dekat tanpa ia sadari, namun perasaan takjub itu ia tutupi dengan sikapnya yang anginan-anginan, heh, pemuda tidak sopan, kau membuat orang terkejut, apa kamu mau berlagak di depanku tanda tanya? Tidak ada yang mau berlagak Ciam Pua, maafkan jika telah mengejutkan Ciam Pua Sahut Kua Ahan Bu, enak saja meminta maaf, kamu telah menghinaku dengan melunturkan lemparanku dan terus kamu juga telah mengejutkanku, H.M.H., lalu apa yang harus aku lakukan Ciam Pua supaya aku dimaafkan? Kenapa kamu menghalangi lemparan batuku untuk merobohkan kijang itu, karena kijangnya masih menyusui Ciam Pua? Jawab Kua Ahan Bu, apa urusanmu dengan kijang menyusui apa tidak? apakah kamu jantannya komah? he, ha, ha, Ciam Pua kenapa omongan yang dikeluarkan tidak ada makna? komah, he, apa maksudmu anak muda, omongan mana yang tidak ada makna dengus Tio Ken? luar biasa Ciam Pua omongan sendiri tidak dimengerti Sahut Kua Ahan Bu dan berbalik meninggalkan tempat itu. Tidak dua, he, anak muda berhenti kau. teriak Tio Ken dan melompat ke depan Kua Ahan Bu namun matanya terbelalak ketika sekilat dia melihat tubuh Kua Ahan Bu sudah berada dua tombak meninggalkannya, dengan kesal dia mengejar dan selama setengah jam Tio Ken mengejar-ngejar bayangan Kua Ahan Bu dan ketika seekor kelinci kelihatan di bawah semak, Kua Ahan Bu menangkapnya dan Tio Ken baru sampai di tempat itu. dengan anak nafas sedikit memburu, kamu kenapa Ciam Pua tanya Kua Ahan Bu, hah, anak muda kurang ajar kamu pura-pura tidak tahu telah mempermainkan aku mentaknya kesal, siapa yang mempermainkan Ciam Pua aku sedang mencari-cari binatang buruan untuk dimakan koma sahut Kua Ahan Bu. kamu tahu kan bahwa aku mengejar-ngejarmu koma aku tahu bahwa Ciam Pua ada di belakangku, dan menurutku Ciam Pua juga berlomba denganku untuk mencari buruan metu, Tio Ken mendelik gusar namun dia telan lagi karena merasa tidak berdaya beradu kata dengan pemuda ini, siapakah kamu anak muda tanda tanya-tanyanya dengan masih nada kesal, aku Kua Ahan Bu dan Ciam Pua ini siapakah koma aku ihai sian, dan apa kamu punya julukan koma julukan Ciam Pua, apakah itu perlu koma ya, julukan, apa julukanmu tanda tanya dan itu perlu bagiku karena aku sedang mencari seseorang, julukanku Imbiang Sin. Tai Hap Ciam Pua. Bagus, sekarang kamu hadapi aku anak muda teriak uihai sian sambil menyerang, Kua Ahan Bu berkelit namun serangan uihai sian sungguh cepat dan berbahaya selama 20 jurus. Kua Ahan Bu masih menghindar, kemudian Kua Ahan Bu mulai membalas dan pertempuran berlangsung dengan seru, Ciam Pua sudahlah, untuk apa pertempuran ini, sebaiknya kita panggang kelinci ini dan bicara baik-baik seru Kua Ahan Bu, tidak sebelum engkau dapat merobihkan aku sah uihai sian, Kua Ahan Bu merasa serangan semakin gencar dan mengincar bagian-bagian berbahaya, Kua Ahan Bu. Mengeluarkan ilmu Inbiang Bun Sin Im Hoat gerakan melukis di udara membuat serangan ganas dari uihai sian terpuruk dan terbentur dan 50 jurus uihai sian mampu bertahan dan jurus selanjutnya dia sudah terdesak dan akhirnya nafasnya tersedak ketika dadanya kena totol telunjuk Kua Ahan Bu. Sudahlah sian pwe aku tidak mau lagi meladeni karena aku lapar sekali kata Kua Ahan Bu sambil duduk dan lalu menyembelih kelinci yang tergeletak diam di bawah pohon, uihai sian terdiam karena memang perut nta juga merasa lapar, Kua Ahan Bu menguliti kelinci dan setelah ah itu membuat api, apakah kamu akan membagi daging kelinci itu padaku? Kalau Ciam Pua mau tentu aku bagi, tentu aku mau karena perutku juga lapar, tapi kenapa engkau mau membaginya padaku? Ciam Pua ini lucu, kenapa aku mau membagi? Ya, karena kita sama-sama lapar Ciam Pua, tapi aku telah membuat kamu marah dan kesal, Saya tidak marah dan kesal pada Ciam Pua. Tadi aku mengajakmu untuk bertempur. Dan kelakuanku mungkin membuat kamu geram dan marah, Koma pertempuran tadi karena Ciam Pua hanya ingin kenal, dari mana kamu menduga bahwa aku ingin kenal, karena Ciam Pua mengatakan tadi ingin mencari seseorang dan juga tidak mau. Sudah sebelum Ciam Pua reboh, Ui Hai Sian manggut-manggut mengakui ketepatan analisa Kua Ahanbu. Daging panggangnya sudah matang Ciam Pua, marilah kita makan selak Kua Ahanbu sambil merobek daging panggang. Dan memberikannya pada Ui Hai Sian, mereka pun bersantap dengan lahap dan nikmat dan dalam waktu yang tidak lama daging panggang itu sudah berpindah ke dalam perut mereka dan kemudian keduanya minum sepuas-puasnya. Taihab saya dengar kamu adalah si Taihab dari Pulau Kura-Kura, Selaui Hai Sian, benar, saya memang dari Pulau Kura-Kura dan di sana adalah keluarga buyut luar saya Si Kue E, Sahut Kua Ahanbu, dan juga saya mendengar bahwa Taihab sudah melenyapkan hekte di wilayah selatan, benar tapi sebelum seluruh hekte lenyap dari Tionggoan maka tidak ada jaminan bahwa hekte tidak lagi tumbuh di wilayah selatan. Sahut Kua Ahanbu Sebenarnya Ciam Pua dari mana dan hendak ke mana koma saya seorang pertapa di Arnapurna Himalaya dan saya tidak punya tujuan hanya ke mana langkah membawa Sahut Ui Hai Sian, lalu ada alasan, bukan? Sehingga Ciam Pua diculuki Ui Hai, benar, karena selama 4 tahun saya berada di Laut Kuning, Sahut Ui Hai Sian, Taihab saya dengar bahwa 400 pasukan Anda kalahkan di selatan dan itu sungguh luar biasa, wah, sepertinya Ciam Pua sangat memperhatikan sepak terjang saya, apakah itu dasar sehingga ingin kenal dengan saya, benar, Taihab, HMH, hal itu memang benar dan syukur kepada Tionghoan memperhatikan kemudahan untuk dapat menundukkan pasukan itu sahut Kua Ahanbu. Sudahlah Ciam Pua karena hari sudah siang dan perjalanan masih panjang jadi saya permisi dulu selah Kua Ahanbu. Baiklah Taihab dan selamat jalan, Kua Ahanbu berdiri dan meninggalkan Ui Hai Sian, Kua Ahanbu berlari cepat, selama 2 hari perjalanan Kua Ahanbu dibayangi seseorang, hal itu sudah dicurigai Kua Ahanbu dan ketika sampai di sebuah desa Kua Ahanbu sembunyi dan mengintai siapa yang membayanginya dan ternyata setengah 2 jam kemudian Ui Hai Sian memasuki desa, Kua Ahanbu merasa heran akan kelakuan Ui Hai Sian yang mengikutinya. Kua Ahanbu mengikuti Ui Hai Sian, Ui Hai Sian yang mempercepat larinya meninggalkan desa karena Ing Yang Sintaihab tidak istirahat di desa yang dilewati, namun sampai seharian Ui Hai Sian tidak melihat bayangan Im Yang Sintaihab, kemudian ia berhenti dan menyimpang di sebuah hutan, Kua Ahanbu terus membayangi Ui Hai Sian melewatkan malam di hutan tersebut, keesokan harinya Ui Hai Sian masih menunggu sampai setengah hari dalam hutan, melihat Ui Hai Sian kadang naik ke pohon yang tinggi dan menatap ke arah selatan membuat Kua Ahanbu makin yakin bahwa Ui Hai Sian memiliki maksud tertentu padanya. Akhirnya Ui Hai Sian laksana dikejar setan berlari cepat ke arah timur dan saking cepatnya hanya bayangannya saja yang kelihatan, Kua Ahanbu mengikuti terus dari belakang tanpa sedikitpun disadari Ui Hai Sian, namun menjelang sore di sebuah jalan yang diapit. Dua bukit muncul seratus orang wanita mencegatnya dan tidak lama dari bukit sebelah kanan turun seratus wanita dan dari bukit sebelah kiri turun juga seartus wanita. Pasukan wanita itu adalah pasukan pertama Tung Kek Hekte yang dipimpin oleh Kau Hang Bi, Lau Bi Hang dan Kha Un In Hong. Ui Hai Sian terperanjat ternyata ia dikurung pasukan pertama Tung Kek Hekte dan apesnya yang memimpin adalah tiga orang yang sudah mengenalnya, Kau Hang Bi langsung menyerang dan disusul duarkannya, Ta Ayal Ui Hai Sian kalang kabut mempertahankan diri, sampai seratus jurus Ui Hai Sian dapat bertahan, Kua Ahanbu dari bukit sebelah kiri menonton pertempuran itu dan mengerahkan kekuatan pendengarannya untuk mendengar hal yang dibicarakan, hatinya juga heran dengan kemunculan tiga ratus pasukan wanita itu, kalian hanya berani main keroyok, bukan aku yang kalian cari bukan. Koma tidak usah banyak bacot tua bangka kita lanjutkan pertempuran kita yang dengan tidak malu kamu melarikan diri bentak Hang In, jangan kalian capek-capek berhadapan dengan aku karena sebentar lagi Im Yang Sintai Hap berada di belakangku selalu Ui Hai Sian berkilah dan memanfaatkan nama Im Yang Sintai Hap dan hasilnya lumayan berpengaruh, karena kalau sempat mereka bertiga sudah kecapekan dan bisa jadi mereka tidak bisa membendung Im Yang Sintai Hap selama setengah hari dan itu akan menjadi kekalahan besar. Saat ketiganya menghentikan desakan, Ui Hai Sian melompat dan melarikan diri ke selatan dan semua itu tidak luput dari perhatian dan pendengaran Im Yang Sintai Hap dan mengertilah ia kenapa Ui Hai Sian mengikutinya karena ingin menyaksikan ia. Di keroyok pasukan wanita ini yang tentunya adalah anak buah Tung Kek Hekte, bayarlah ia lolos kali ini dan sekali lagi kita jumpa dengannya maka nyawanya akan kita tagih selahang bigram, mari kita lanjutkan perjalanan dan hati-hati serta bersiaga karena kemungkinan Im Yang Sintai Hap ada di depan kita teriak lau bihong, lalu 300 pasukan itu bergerak maju. Kua Ahan Bu tercenung memperhatikan iring-iringan pasukan wanita itu, pasukan itu tidak menunggu seperti yang terjadi di Kongciak San tapi bahkan bergerak dan sepertinya sudah bergerak dari kibun dan hendak mencegat dia di mana bertemu yang menuju ke timur, Kua Ahan Bu tetap diam dan bersembunyi di bukit itu menjelang sore, 200 pasukan lewat dari jalan yang diapit dua bukit dan pasukan ini adalah 200 laki-laki, Kua Ahan Bu makin merenung pola musuh yang ingin mencegatnya sampai malam Kua Ahan Bu berada di bukit itu sambil mengisi perutnya dengan panggang buruannya dan tengah malam iring. Iringan obor dianampak bergerak dari timur, segera Kua Ahan Bu memadamkan api panggangannya. Satu jam kemudian rombongan yang banyak terdiri dari wanita melewati jalan itu, Kua Ahan Bu memperhatikan iring-iringan pasukan itu, kita berhenti dan melewatkan malam di sini teriak lueng hawe lalu pasukan itu pun berhenti dan sebagian naik ke atas bukit, Kua Ahan Bu menyingkir lebih ke dalam masuk ke dalam hutan dan naik ke sebuah pohon yang tinggi. Sepuluh orang wanita sampai di tempat di mana Kua Ahan Bu memanggang kelinci, H.M.H., sepertinya bekas api ini baru dibuat memanggang daging dan aromanya masih tercium selas orang di antara mereka, benar dan bisa siapa saja, mungkin Imbiang Sintaihap, mungkin orang lain, sahut yang lain. Titik dua biar sajalah untuk apa dipikirkan siapa yang memanggang daging, yang penting kita istirahat untuk memulihkan tenaga karena mana tahu besok rombongan pertama sudah bertemu dengan Imbiang Sintaihap sambung yang lain sambil menyalakan lagi bekas perapian itu hingga tempat itu terang-benderang, lalu mereka terdiam dan sebagian sudah ada yang baring, empat orang gadis cantik berumur 30 tahunan menghangatkan diri dekat perapian, Kuahang Bu yang tidak jauh dari tempat itu di atas sebuah pohon yang tinggi menyandarkan tubuh di antara cabang pohon dan sesakali melirik ke arah 10 orang wanita yang berada di bawah. S.W.I.Lin saya dengar wajah Imbiang Sintaihap itu tampan rupawan, ah, dari siapa kamu dengar itu yang hui, aku dengar dari anggota yang mundur ke kibun dari kota Tianjin, benar apa yang dikatakan yang hui, S.W.I.Lin, karena aku juga mendengar demikian bahkan katanya Imbiang Sintaihap masih berumur 20 tahun, masih muda bukan selah Ceng Hwa. Koma sayang ya, jika dia harus mati muda dan tubuhnya yang pasti bagus akan tercincang, sahut Enghai, bagaimana ya kalau sempat bercinta dengan pemuda hijau seperti itu pasti. Panas dan mengemaskan ya, Hik, hik, aku jadi bergairah sekali Ceng Hwa selah Enghai dengan tawa genit, kalau bergairah bayangkan saja Enghai gak ada yang melarang, sahut Ceng Hwa. Tiga dari mereka meremelek sambil senyam-senyum, S.W.I.Lin jadi gemas, kalian ini menghayalkan yang gak pernah dilihat, iya, memang Imbiang Sintaihap belum pernah dilihat tapi kan sudah didengar bahwa dia adalah pemuda belianan tampan rupawan dan dia selalu memakai sabuk kuning tersampir di kedua bahunya wah tentunya dia itu sangat mengagumkan penuh harisma yang kuat dan daya tarik yang hebat. Sahut Enghai, S.W.I.Lin yang mendengar ungkapan itu menangkap sebuah bayangan yang kontan membuat dia bergairah dan dia pun larut menghayalkan Imbiang Sintaihap. Kuah Han Bu yang mendengar pemikraan itu mukanya merah dan jengah, sesaat jiwanya berombak menerbitkan getaran birahinya oleh pembicaraan yang menyanjungnya penuh gairah dari empat wanita yang amat matang itu dan Kuah Han Bu menarik nafas dalam-dalam dan menepis getaran itu, malampun kian larut, suasana hening, S.W.I.Lin dalam tidurnya meracau menginggau, Oh ha ha, Taihab aku, aku tidak tahan lagi, peluklah aku, lalu dia diam Kuah Han Bu galeng-galeng kepala dan menatap ke bawah dan malah melihat tubuh Enghai mengelinjang sambil menginggau, Ah ha ha, Ah ha ha, Oh ha ha Taihab yang tampan gigit, lumaat aku kuat, kuat, Ah, Taihab, Au, Au, lalu tubuhnya menegang. Kuah Han Bu malu sendiri dan dia berkebuat dari tempat itu naik ke lebih tinggi ke atas bukit sampai ke lereng sebelah dan merebahkan tubuhnya di atas tanah dan berusaha tidur dan keesokan harinya saat fajar terbit Kuah Han Bu bangun lalu dia siulian menghirup udara segar, semedi itu ia lakukan sampai terbit matahari dan lapat-lapat ia mendengar gerakan di sebelah bukit dan teriakan untuk bergerak, Kuah Han Bu membuka matanya dan berdiri dan bergerak menuruni bukit dan iringan pasukan itu sudah bergerak, Kuah Han Bu segera mencari sumber air untuk membersihkan diri satu kemudian sebuah anak sungai yang jernih ia temukan dan dengan perasaan riang dia mandi menikmati dingin yang menyergap pori-porinya. Selama setengah jam Kuah Han Bu di dalam air membersihkan diri dan berpikir langkah-langkah yang akan dilakukannya dan kemudian ia bangkit dan mengeringkan badan dan kemudian mengganti bajunya lalu ia menuruni bukit dan selama setengah hari ia berada di dalam hutan untuk melihat kemungkinan rombongan yang lain dan ternyata sudah lewat setengah hari tidak ada lagi rombongan, maka Kuah Han Bu berlari menyusul rombongan itu dan dia berencana bahwa nanti malam saat rombongan istirahat dia akan bergerak untuk memeterdaya pasukan rombongan terakhir yang berjumlah 300 wanita dan kalau ini berhasil dia akan melakukan hal yang sama pada pasukan kedua dan yang pertama. Tengah malam itu pasukan beristirahat di sebuah hutan, Kuah Han Bu melihat dua kemah besar didirikan dan api unggun. Yang besar dinyalakan, sementara anak buah yang banyak itu berkumpul-kumpul menyebar di sekitar kemah itu dan menyalakan api unggun sendiri untuk mengusir nyamuk dan dinginnya malam, Li Cheng Si, Nel Sin San dan Lu Eng Hwa, Fang Keng dan Ogu Gin mengitari api unggun yang besar itu, menurut saya si Ogu jika kita setelah sampai di kota Hailun dan pasukan belum bertemu dengan Im Yang Sin Taiwap sebaiknya kita menunggu dia di sana, HMH, hal itu sesampai di sana saja kita pikirkan, dan saya yakin seminggu lagi perjalanan kita ini akan bertemu dengan Im Yang San Taiwap, Sahut Ogu Gin, Kuah Han Bu yang ada di lembah jalan mengerahkan pendengarannya untuk mendengarkan pemikiran lima pimpinan pasukan itu. Setelah tidak lagi mendengar pembicaraan dan setelah menunggu satu jam Kuah Han Bu bergerak dengan ringan laksana burung hantu mendekati perkemahan itu dia meloncat dari terbang dari pohon ke pohon dengan gerakan luar biasa cepat, dan beberapa kelompok pasukan yang bertumpuk sebelah arah jalan ditotok dengan unik dan aneh, anehnya adalah tubuh Kuah Han Bu berdiri di atas dengan sikap menyembah lalu tubuhnya tiba-tiba berunah jadi dua dan meluncur ke bawah ketengah-tengah rombongan yang sedang tidur pulas di atas. Kuah Han Bu bergerak menotok dengan mentotol udara dan di bawah tubuhnya yang lain itu menotok lima orang anggota Tung Kek Hekte, ilmu itu adalah inti sari yang diserapnya dari kitab Butek Chin Keng yang bernama San. Fak Eng Chuan ilmu yang dapat membagi dirinya menjadi dua. Demikian Kuah Han Bu lakukan hampir dua jam sehingga seluruh tumpukan yang berada di sekitar dua kemah besar itu tidak menyadari bahwa mereka telah kaku karena masyuh pulas dan tumpukan yang berada agak jauh ke dalam dibiarkan imb yang sintai hap karena lima pimpinan di dua kemah besar itu yang merupakan hal penting untuk ditundukan. Kuah Han Bu sengaja memberatkan tubuhnya ketika menginjak tanah di depan dua kemah itu sehingga membuat tempat itu bergetar dan kontan lima pimpinan di dalam kemah bergerak cepat keluar dari dalam kemah. Sebentar lagi Fajar akan terbit Ngo Oke Hem Chia dan aku datang menemui kalian teriak Kuah Han Bu. Au Gin dan Fang Keng segera menyerang dengan dasyat dan disusul oleh Im Kan Kok Sian Li Sem, lima tenaga sakti dengan kekuatan luar biasa mengarah ke tubuh Kuah Han Bu. Kuah Han Bu memapaki pukulan Au Gin dan Fang Keng dan menerima tiga pukulan Im Kan Kok Sian Li Sem dengan Siu Tu Po In, Bela Am, tempat itu laksana dihantam suara geledek, Kuah Han Bu mundur tiga langkah sementara Au Gin dan Fang Keng mundur lima langkah, hal ini sangat mengejutkan Im Kan Kok Sian Li Sem, mereka tidak menyangka kekuatan Im Yang Sin. Tai Hap membawahi lima kekuatan mereka terbukti dari jauhnya pergeseran duarkannya dibanding dengan bergesernya kuda-kuda Im Yang Sin Tai Hap, kemudian kelimanya langsung menerjang dengan dari berbagai arah, Kuah Han Bu mengeluarkan ilmunya yang dapat menggerakkan dua ujung sabuknya laksana dua tangan yakni ilmu Im Yang Sian Sin Li. Ketika pertempuran terjadi seratus orang mengelilingi tempat itu dan mereka adalah anggota yang bertumpuk agak jauh di sebelah dalam hutan, mereka terkejut mendengar ledakan itu dan buru-buru bangun dan menuju tempat pimpinan mereka dan mereka sangat heran melihat tumpukan kawan mereka dengan mata melotot namun tidak bisa bergerak, mereka berusaha untuk memunahkan totokan namun tidak berhasil dan akhirnya mereka mengelilingi tempat pertempuran luar biasa itu dengan sikap siap. Pertempuran tingkat tinggi dengan gerakan luar biasa cepat membuat mereka nanar terlebih suasana masih malam yang hanya diterangi api unggun, jurus demi jurus mengalir laksana air bah dan sampai terbit matahari pertempuran itu masih berlangsung seru, ilmu Kuah Han Bu yang luar biasa laksana empat tangan demikian kokoh membendung semua serangan kelima lawannya, dan lawannya tidak dapat tidak harus hati-hati karena kedua ujung sabuk itu lebih berbahaya karena lebih panjang jangkauannya dan kekuatan serta kegesitannya tidak kalah luar biasa. Ketika hari menjelang sore, daya tempur kelima lawannya mulai kendur, nafas mereka telah sesak setelah bertempur seharian, terlebih Hou Gin dan Fang Keng yang sudah berumur lebih 70 tahun, sehingga pada satu ketika daun kipas Kuah Han Bu tidak bisa dielakkan Hou Gin sehingga merobek daging pipinya dan mengucurkan darah dan bahkan perubahan luar biasa di mana kipas terbalik dan ujung gagang kipas mengetuk. Pelipisnya hingga kepalanya remuk membuat Hou Gin tewas seketika. Melihat Hou Gin tembang, Lu Eng Hwa berteriak memerintahkan anak buahnya untuk maju menyerang, 100 pasukan merangsak maju namun tiba-tiba Kuah Han Bu membentak, berhenti suara bentakan itu membuat orang-orang yang sudah dekat terjungkal memuntahkan darah dengan jantung pecah tidak kurang dari 20 orang yang tergeletak dan yang lainnya mundur dengan wajah pucat dan nafas sesak merasakan jantung mereka empat-empatan dan bentakan ini sedikit banyaknya mempengaruhi Fna Keng yang sangat dekat dengan Kuah Han Bu sehingga ia membuat sontak lemah sehingga tidak dapat mengelak ketika ujung sabuk menghantam lehernya sehingga terdengar tulang leher patah dan Fang Keng ambruk dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar dan Fang Keng pun tewas. Im Kan Kok Sian Lisem terus merangsak maju, namun dua kekuatan mereka sudah hilang sementara nafas mereka juga sudah sesak karena kelelahan dan satu saat cambuk lueng HWA dibelit ujung sabuk sebelah kanan dan sabuk hijau lusisan berpilin dengan ujung sabuk Kuah Han Bu yang sebelah kiri kemudian dengan luncuran luar biasa cepat Kuah Han Bu menyerang Li Cheng Si Li Cheng Si melompat mundur sambil menyabatkan pedang namun tarian kipas demikian indah laksana ular dan tuk auga pergelangan tangan Li Cheng Si remuk sehingga membuat ngilu dan beri luar biasa sementara pedangnya jatuh ke tanah dan sebuah pukulan dengan punggung tangan menghantam dadanya Li Cheng Si terlempar memuntahkan darah segar sementara lueng HWA dan lu sin san ketika Kuah Han Bu meluncur ke depan sabuk lu sisisan dan cambuk lueng HWA menegang laksana balok dan besi dan karena sabuk Kuah Han Bu menegang lurus ke samping kanan dan kiri dan berikut dengan kedua senjata lawannya ikut tegang sehingga melemparkan keduanya ke samping walaupun mereka tidak terjatuh karena masih memegang senjata masing-masing namun cukup membuat mereka tergetar dan ciut terlebih ketika melihat Li Cheng Si berkelonjutan dengan darah yang terus munkrat dari rongga mulutnya dan tidak lama kemudian di MK Ku tewas, 80 pasukan yang menegelingi tempat itu makin undur dan meremang ketika melihat seorang subo mereka tewas berkelonjutan dan tidak ayal mereka juga ambil langkah seribu ketika melihar kedua subo mereka menyingkir dari sana mereka lari berhamburan keluar dari hutan, 200 anak buah yang masih tergeletak kaku dan tidak berdaya sebagian pasukan melarikan diri ke arah selatan menuju pasukan kedua dan pasukan ini terpaksa dikejar oleh Kua Ahanbu karena akan mengacaukan rencananya dan dalam waktu singkat tiga orang itu tersusul dan dicegat oleh Kua Ahanbu yang tiba tiba lewat di atas mereka 30 orang wanita itu langsung berlutut kami menyerah taihab seru seorang yang ternyata enghai yang memimpikan dia sampai menggelinjang tegang muka Kua Ahanbu merasa panas dan jengah baik kalian tahu bahwa Tungkek Hekte sudah tidak ada lagi dan pimpinan kalian di sini tinggal dua orang lagi dan itu pun sudah melarikan diri benar taihab dan tolong ampunkan kami pinta enghai kalian dimaafkan jika kalian membubarkan diri dan tidak memasuki lagi kota kibun sahut Kua Ahanbu semuanya terdiam dan enghai berkata baik taihab apapun kata taihab akan kami lakukan dan kami tidak akan memasuki kota kibun lagi jawab enghai.2hmh baiklah kalau begitu sekarang kalian kembali ke hutan tadi dan kalian sampaikan juga perintah yang harus kalian lakukan bahwa tidak akan memasuki kota kibun lagi kata Kua Ahanbu dan menghilang dari hadapan mereka enghai dan rekan-rekannya yang lain kembali ke hutan dan menunggu totokan teman-temannya punah dan totokan itu punah sendiri ketika matahari sudah terbit keesokan harinya lalu mereka pun menyampaikan pesan Kua Ahanbu kepada 200 orang tersebut masih untung kita tidak dibinasakan im yang sintaihab dan diampuni jika kita tidak lagi kembali ke kibun demikian ungkapan enghai kepada teman-temannya lalu mereka pun bubar dan kembali ke arah timur dan memasuki kota kibun untuk mengambil barang-barang dan segera meninggalkan kota itu Kua Ahanbu menyusul pasukan kedua setelah satu hari satu malam berlari cepat Kua Ahanbu mendapatkan pasukan yang terdiri dari 200 lelaki-laki itu ketika bergerak maju menapak jalan yang di sebelah sisi kanannya bukit batu dan di sebelahnya lagi tebing Kua Ahanbu bergerak cepat mengarah ke bukit batu dan berencana akan meruntuhkan sebuah batu yang banyak menonjol di lereng bukit tersebut pasukan Etiuterius bergerak dan ketika sampai di jalan menurun terdengar suara gemuruh bukit batu itu longsor dan membawa reruntuhan batu sebesar kepala orang dewasa pasukan itu panik berhamburan menghindar Kua Ahanbu terus memukul lerengan dengan tenaga saktinya yang luar biasa sehingga membuat longsoran lereng makin besar pasukan yang berhamburan sebagian besar terlempar ke dalam jurang yang tidak dalam di sisi sebelah jalan namun walaupun tidak dalam cukup membuat mereka pingsan atau bahkan tewas Kemah yang berhasil hanya 50 orang sampai di ujung jalan namun keadaan mereka juga sudah payah karena 20 dari mereka terluka lecet berdarah Aung Cheng, The Kang dan Sim Kong menatap lereng yang longsor itu dengan heran dan 50 orang itu terkejut ketika Im Yang Sintai Hab tiba-tiba muncul dari atas bukit dan turun mendekati mereka Aung Cheng yang sudah pernah bertemu Im Yang Sintai Hab jadi keder namun karena 2 temannya masih ada dan 30 anggota yang masih kuta dia berusaha menenangkan diri Im Yang Sintai Hab sudah datang mari kita serang teriaknya Lalu merekap pun langsung menyerang Kua Ahanbu yang masih bersalto di udara Hal itu sudah dalam perkiraan Kua Ahanbu sehingga tanpa gugup Kua Ahanbu bergerak laksana burung Garuda membalas serangan dari pengeroyoknya Kua Ahanbu menginjak bahu dan kepala pengeroyok sesuka hatinya melompat ke sana kemari dan sebagian kepala yang terinjak bukan saja sebagai landasan kaki tapi berbareng dengan serangan sehingga beberapa dari mereka bahunya patah dan beberapa kepala tulang leher patah dan ketika Kua Ahanbu menginjak tanah 15 orang sudah ambruk sebagian tewas dan sebagian patah tulang bahu Kua Ahanbu memusatkan serangan pada ketiga pimpinan rombongan Ong Cheng, The Kang dan Sim Kong kalang kabut dan jerih hendak melarikan diri tidak punya kesempatan karena serangan Im Yang Sintai Hab sangat gencar mengarah kepada mereka dan akhirnya sebuah pukulan menghantam dada Ong Cheng dan cakaran meremas tenggorokan The Kang dan sebuah tendangan menghantam kepala Sim Kong ketiganya berkelonjotan dan lalu tewas 15 orang sisanya terus nekat menyerang Kua Ahanbu bergerak cepat dan dalam waktu kurang dari 1 jam 15 orang ambruk dengan patahnya tulang bahu dan tulang lutut mereka dengan posisi menyelang yakni jika yang patah bahu kanan maka kaki kiri yang patah sebagai pasangan dan sebaliknya jika bahu kiri yang patah maka kaki kanan yang patah sebagai pasangan kalian dengar tungkek hekte sudah tidak ada lagi karena pasukan di belakang kalian sudah saya obrak abrik 20 orang itu melonggo seiring denyutan perih yang terbit dari luka di tubuh mereka kalian dibiarkan untuk menguburkan mayat-mayat ini mengerti tanda tanya bentak Kua Ahanbu mengerti Tai Hab, jawab mereka serempak lalu Kua Ahanbu menghilang dari hadapan mereka dan membuat 20 orang itu makin meremang ketakutan Kua Ahanbu melanjutkan rencana pada pasukan yang berada di depan dan pasukan itu Kua Ahanbu dapati saat malam sedang beristirahat di sebuah desa 300 pasukan itu mengambil paksa rumah Yongcu dan 10 buah rumah yang tergolong besar dan kuat serta memiliki halaman yang luas K.O. Hangbi, Lau Bi Hang dan K.H.U. In Hang berdiam di sebuah rumah bercat kuning Kua Ahanbu mengikra ketiganya dan berkebetulan mereka bertiga dan ditemani 5 orang anak buahnya Kua Ahanbu mengendap-endap di atas atap Cih, membosankan sekali pekerjaan kita ini sudah hampir mau sebulan perjalanan ini namun kita bekum bertemu Muka Im Yang Sintayap selain Hang dengan nada ketus dan kesal Koma saya juga sudah hampir merasa bosan usul dua kakek tua itu membuat hati gemas kalau sudah begini sahut Hangbi, sudahlah kita jalani saja dan kalau sampai kota Ha'ilung dan kita belum menjumpai Im Yang Sintayap kita berhenti saja di sana dan menunggu mereka untuk membicarakan ulang strategi ini sahut Bi Hang menenangkan benar dan aku sependapat denganmu Bi Hang selain Hang oh, ya bagaimana In Hang apakah kamu masih membayangkan Im Yang Sintayap tanya Hangbi tiba-tiba dan membuat ketiganya tertawa cekikikan ya, selama dua minggu ini aku terus membayangkan dan membuat aku semakin cinta saja hik, 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 payah kamu ini In Hang celabihong, benar sekali itu bagaimana bisa kamu mencintai orang yang tidak pernah kamu lihat selah Hangbi mudah sekali membayangkan ketampanan Im Yang Sintayap Hangbi sahut I Hang apa dengan membayangkan sabuk kuning yang tersampir di pundaknya tanya Hangbi sinis benar, bukan kahamat mudah melukiskan wajah yang tampan dengan metu setajam melang dengan lengkungan alis bagaikan golok, bibir yang sedikit tebal ranum dagu dengan sebentuk rahang yang bagus dan lehernya yang kokoh tersampir sabuk kuning menambah keagungan wajah yang rupawan itu matuin Hang meremelek membayangkan ungkapannya akan wajah Im Yang Sintayap Kuahan Bu tidak dapat tidak peringas-peringis di atas atap mendengar bualan tiga wanita itu Sudahlah aku mau ke kamarku dan di sana akan lebih hangat membayangkannya sambil berbaring dan memeluk guling yang lembut selain Hang sembelari berdiri dan memasuki kamarnya Bi Hang dan Hang disaling menatap dan tertawa cekikan aku juga ah selabi Hang manja dan berdiri dari kursinya hingga tinggal Hang disendirian dan dia pun tidak lama masuk ke dalam kamarnya Kuahan Bu bergerak laksana kucing mengendap-endap atas atap ke kamar In Hang dan ketika mengintip dari celah atap tak pelak wajahnya panas merah karena jengah karena In Hang terbaring telanjang sambil meremas-remas dirinya sendiri dan memanggil-manggil namanya Kuahan Bu pindah ke sebalah atap kamar Bi Hang dan hal yang serupapun dia saksikan Bi Hang melenguhkan namanya sambil meremas-remas dirinya hanya bedanya Bi Hang tidak telanjang tapi masih memakai bajunya dengan kondisi yang tersingkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih.